Assalamualaikum Sekarang sedang berada di Buckning area Seperti biasa di Vietnam Hari ini tanggal 26 Agustus Dan disini Di area biasa tempat jogging Jalan-jalan pagi Sekarang sudah ada Dibangun tenda-tenda Dan di dalam tenda ini Terdapat banyak banget vendor Yang mengisi Tendanya Jadi ini seperti apa ya Acara Kayak PRJ nya jaman dulu Jadi di pusat kota Di dirikan tenda terus ada beberapa Tenan Atau Boot atau Stun-stun yang menjual barang-barang dagangan Dan Kondisinya seperti ini Sangat sederhana Dan ini sebetulnya mungkin untuk merayakan Kemerdekaannya Vietnam yang akan jatuh Pada tanggal 2 September Atau mungkin Juga Menyambut Mid Autumn Festival Seperti ini lah Ini di pinggir jalan Dan ini adalah Salah satu Tenda yang menjual Tenda yang menjual Aquarium Dan ini adalah ikan arwana yang Besar banget Ini pasti harga jutaan ya Seperti ini Ini namanya ikan arwana Ini namanya ikan arwana Ya arwana Ini namanya ikan mas Ya di Indonesia banyak ikan mas Seperti ini Ini namanya kura-kura Ini kura-kura Kura-kura ninja Seperti ini Itu aslinya Kalau diinget-inget Kayak pasar seni Ancor Jadi mereka ini Kayaknya sih Bakalan berhari-hari Nginep disini Mungkin juga sebulan Saya enggak tahu Dan produknya ini Campuran Mereka menjual juga Buku-buku Seperti ini Buku Buku Seperti ini Hai đứa tiên Hai đứa tiên Ngay xong Từ dịch vụ Đường lúc Bạch chữu quán Bung ra Và bát buôn Mang đến Họ im lặng Chờ bạch chữu quán Đi vào Rồi nói tiếp Tạo gặp Phần tra Đó Bại dạy Dạ 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 Nah di bagian belakangnya ini mereka menjual pohon-pohon bonsai Kurang tahu fungsinya untuk apa Biasanya mungkin untuk di pekarangan rumah Atau biasanya orang-orang kaya yang beli ya Di situ juga ada keramik Dan di sebelah kanan ada sepatu Kita mau lihat sepatunya dulu ya Sepatu kulit Kita mau lihat sepatu Sampai dua Kami akan melihat sepatu Set saham Dio Kami akan melihat sepatu Ikan Permisi Sampai Ufer selamat menikmati 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 tekstur selamat menikmati selamat menikmati Dewi selamat menikmati seni selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati Terima kasih. 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 Ini bentuk-bentuk mebel atau furniture yang terbuat dari kayu, jadi buat pecinta kayu mungkin punya selera tersendiri seperti ini. Nah, di bagian ini sama seperti produk yang tadi bentuknya. Ya, cukup sekian dulu untuk liputan hari ini. Menurut Anda bagaimana? Seru-seru, untuk jalan-jalan suka. Menurut kamu bagaimana display-nya untuk barang mahal seperti itu, untuk pamerannya? Kurang menarik ya. Mungkin karena memang ini konsepnya pasar malam. Tapi hebat juga ya, pasar malam dijual barang-barang yang lumayan mahal itu. Iya. Dan di timir jalan pula, ini harus bergadangnya ekstra waspada. Ini barang mahal semua, kursi-kursinya, furniture-nya itu kayu-kayu asli, bukan kayu serbu. Tapi digabungin sama produk ini di sini. Kalau itu tadi, mungkin karena pasar malam. Dikombinasikan. Ada yang laku, harus ada yang laku. Ya, sekian dulu liputannya. Nanti kita akan... Ya, besok kita akan ke Hanoi mau lihat beberapa tokoh-tokoh di pinggir jalan Hanoi. Dan saksikan terus channel-nya Daus Rojelai. Ingat, Rojelai bukan Rojali. Karena Rojali itu deso. Kalau Rojelai itu keren. Bukannya lumayan. Buat teman-teman semuanya. Ayo, besok kita jalan-jalan ke Hanoi. Ikut ya. Ngapain di sana? Ngumpulin botol? Enggak dong, jalan-jalan. Jalan-jalan doang, nggak belanja. Uangnya disimpen. Ya, besok kita akan ke Hanoi. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa subscribe. Ya, tombolnya dipencet klik. Sampai bunyi klik. Jangan lupa di subscribe. Dan ingat selalu. Channelnya Daus Rojelai adalah channel yang paling keren. Se-Indonesia dan di seluruh dunia. Maupun di mancanegara. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah. Assalamualaikum. Sampai jumpa.